Tukang dan karunia, ku terjebak di antara luar dunia. Jalanin sebuah ku, tukang dan karunia, ku terjebak di antara luar dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Dunia hiburan Indonesia kembali kehilangan aset berharga yang tidak ada duanya. Setelah dua legendanya berpulang. Dini hari kemarin, tepatnya pukul 3 lewat 28 waktu Indonesia Barat, jagat sinetron dan perfilman Indonesia. Kehilangan aktris senior yang sudah membintangi ratusan film dan ratusan episode sinetron Nani Wijaya. Beliau meninggal dunia di usia 78 tahun akibat infeksi paru-paru yang dideritanya. Di rumah sakit Fatmawati, Jakarta Selatan. Setelah dua pekan menjalani perawatan intensif di ruang ICU, Nani yang punya riwayat penyakit hipertensi dan struk, tak kuasa melawan suratan takdir hidupnya. Beliau wafat meninggalkan 5 anak dan belasan cucu. Sebelum dimakamkan, jenazah almarhumah disemayamkan di rumah duka di kawasan Sentul Bogor. Alhamdulillah ya semasa hidupnya banyak yang mendoakan. Mungkin dari doa semuanya juga, anak cucu, saudara, teman-teman kerabat semua, maka ibu bisa tetap kuat, tetap tabah, dalam menghadapi masa hidupnya, dalam menghadapi kondisi kritisnya sampai tadi malam pun. Ya kita semua sudah maksimal, sudah berbuat maksimal, keluarga mendoakan. Semua mendoakan, tapi ternyata Allah yang lebih sayang sama ibu ya. Ya, kalau kita melihat, karena kita sudah dapat kabar kondisi drop, jadi kita ngumpul, berdoa, dan membimbing ibu unda kami, sehingga Alhamdulillah lancar, dan ibu unda kami pada saat detik-tetik terakhir tersenyum, dan dia melambaikan tangan, ya sudah, ke kita semuanya, anak menantu, cucu-cucu, ikhlas menerimanya. Sempat kumisakit, cuma memang saat itu memang gak bisa ditemuin nih, dilarang, kecuali keluarga aja ya. Tapi, dilihat dari kondisinya saat itu memang masih lemah. Terakhir saya ketemu dia, dia kan sudah gak ini, gak gitu inget, dia gak bisa ngomong, jadi dia cuma cakak-cakar saya, gitik-gitik saya, itu tanda dia sayang sama saya. Itu terakhir. Nah sekarang, Alhamdulillah, kita ikhlas, inna lilahi wa inna ilahi roji'un, pergilah dia dengan baik. Meski ibunda mereka sudah lama sakit, kepergiannya terasa mendadak bagi cahaya Kamila dan Nina Kartika, juga sejumlah sahabat yang sempat menjenguknya. Pasalnya beberapa hari lalu, kondisi Nani dikabarkan sudah membaik. Connie Suteja dan Rina Hashim, personel Golden Girls yang merupakan sohib kental Nani, seolah masih tak percaya pada kepergian sahabat tercinta. saya ikhlas kok, daripada dia menderita. Cuma saya nyesel waktu dia pergi. Saya enggak mendampingi. Itu aja yang penyesalan buat saya. Karena rumahku dekat sekali dengan rumah sakit Pak Wadid. Cuma, enggak boleh masuk. Itu aja yang saya ikhlas kok. Semua itu aja karena itu sahabatku. Itu juga ya, walaupun kita dulu berempat, jauh-jauh rumahnya, tapi kalau komunikasi sama telepon, terus, ya istilahnya kita ini memang udah bersahabat ya, namanya juga Golden Girls dulu. Jadi ada namanya, kita itu jauh di mata, tapi kita tetap dekat di hati. Tadi pagi kan udah dikasih tawa Cekoni, Mama, itu Tante Koni, gue yang baca tuh, itu Tante Nani, enggak ada tuh, udah meninggal. Itu saya telepon Cekoni langsung, kayaknya, kenapa saya yang sesak gitu. Aduh, Cekoni, gimana ini? Enggak tahu mau ngomong apa. Tari ketemu ya, 10 hari yang lalu itu, yang masuk rumah Pak Mawati, itu kita, sama akar kawan-kawan semua, mengurusnya masuk ke dalam. Alhamdulillah, lancar. Tadi malam itu, sebenarnya bukan apa, udah siap-siap, mau terus di darah, dia kan butuh darah, oh oke, udah siap nih pagi nih. Ya, tahu-tahu beritanya, diambil Allah yang Maha Kuasa, yaudah lah. Berarti dia enggak mau nyusah-nyusahkan kita lah ya kan. Susuk beliau, udah pasti, selalu yang positif ya, didengarnya, enggak pernah ada sentingan negatif, karena kan namanya dunia interven, itu-itu aja ya, jadi pasti kedengeran gitu. Kalau kita sifatnya jelek, baik, itu pasti kedengeran gitu. Dan beliau itu sama sekali, enggak pernah, saya pernah dengar di lokasi, enggak pelan, selalu positif. Setelah disolatkan di Masjid Al-Munawarroh Sentul, jenazah Nani Wijaya, dibawa ke TPU Karang Tengah, Babakan Madang Sentul Bogor. Semula, jenazah Nani, hendak dimakamkan satu liang lahat, dengan Makam Sukma Ayu, Putri Bungsunya, yang meninggal pada 25 September 2004 silam, di TPU Batu Tapak Cio Mas. Namun pihak keluarga, akhirnya memutuskan TPU Karang Tengah, sebagai tempat peristirahatan terakhir almarhumah. Tangis kehilangan dari segenap layat, mengiringi pemakaman jenazah Nani Wijaya. enggak pernah marah, enggak pernah artinya selalu janji kepada anaknya itu, enggak pernah enggak ditepati, walaupun sesibuk apapun, ibu walaupun syuting, tapi masih sempat hari-hari keluarga, sempat gumpul sama anak-anak cucunya, tidak pernah tidak, artinya janjinya itu tidak pernah diingkarin, Alhamdulillah. Ibu yang sangat baik, humoris, dan agama, dia kepada anak menantu, khususnya dia mengatakan, jangan pernah merani tinggalkan suikusan beliau. Selebihnya menjaga pergaulan, menjaga nama baik keluarga. Di industri film dan sinetron, Nani termasuk aktris yang langka. Sejak memulai debutnya pada 1960, Nani nyaris tidak pernah vakum berkarya. Bahkan di era kejayaan film layar lebar, pada tahun 70 hingga awal 90-an, Nani menjadi salah satu artis terlaris, yang langganan melakoni peran-peran ibu. Kemumpunian aktingnya sudah terbukti dengan dua piala citra aktris pendukung terbaik, pada FFI 1978, dalam film Yang Muda Yang Bercinta, dan pada FFI 1982, untuk film R.A. Kartini. Sudah dari tahun 1961 kan, ibu berkarir, ratusan film, ratusan sinetron juga. Jadi ibu itu benar-benar fokus di dunia film, di dunia entertain. Terlalu banyak kenangannya. Saya dekat banget. Saya manggil dia mama. Waktu dulu, pernah agak tua ya, akhirnya saya manggil neng. Neng, jadi nenek saya ya, karena nenek saya sudah tidak ada. Neng, iya, iya, kan dia bercandaan ya orangnya. Bercandaan banget. Akhirnya gitu, saya manggil dia nenek. Di masa itu, Nenek bisa disebut ibu para artis Indonesia, karena ia pernah menjadi ibu bagi mega bintang di zamannya, seperti Rano Karno, Meriam Bellina, Ongki Alexander, sampai Matias Mujus. Itu mana yang berani menolak. Kalau yang menginginkannya itu, siapa? Putro. Siapa? Putro siapa? Putro. Putro, kan cim ibu. Ya Allah. Ilaha ilaullah. Saya senior ya, sudah senior, tapi tetap on time, sama orang baru dia negor. Malu sebenarnya, orang yang malu sih. Orang baru itu yang seharusnya negor ya. Tapi, Amarum itu selalu, dia negor duluan, habis itu dia mendekatkan, ke pemain baru. Ya, yang saya bisa ambil sih, memang disiplinnya aja itu yang kuat ya. Seperti orang yang sudah lama di dunia sinetron, Sekarang ini kan banyak anak lamuda yang kadang-kadang suka, hat, apa gitu kan. Tapi, ibu ini memberikan juta. Ini loh, datang tepat waktu. Bersama rekan seangkatannya, Connie Suteja, Rina Hashim, dan Ida Kusuma, Nani membentuk grup Golden Girls. Mereka memang tidak fokus sebagai grup vokal, karena bisa tampil ngebodor di panggung hiburan kala itu. Setelah Ida Kusuma wafat pada 2011 silam, Golden Girls dengan tiga personelnya memang tidak seproduktif dulu. Mereka asyik bersolo karir, bahkan Nani berhasil memainkan peran ikonik dalam sejumlah sinetron. Tentu saja berperan sebagai ibu. Wah, banyak juga ya. Gak apa-apa, Mak. Masih ada dua cara untuk naik haji dengan jalan yang murah. Pertama, dibayarin kantor. Kedua, mimpi naik haji. Saya itu tukang bubur naik haji yang hadiah seribu episode lebih, jadi sekamar terus sama dia. Tukang bubur naik haji itu saya satu kamar terus di lokasi. Dan selalu ada, 4 tahun. Kini, Nani sudah menutup mata untuk selama-lamanya meninggalkan segudang karya memorable yang akan terus dikenang oleh segenap keluarga, sahabat, dan para penggemarnya selama jalan Nani Wijaya. Ya ampun nih dosanya. Diterima amal ibadahnya, istiman Islamnya. Ya ampun nih dosanya. Lapakan kuburnya. Diterangkan dalam kuburnya. Maafkan kesalahan ibu. Apabila ibu punya salah yang disengaja, maupun yang tidak disengaja. Semasa hidup. Awan Kelabu juga memayungi Blantika Musik Indonesia setelah musisi dan penyanyi legendaris Nomo Kuswoyo meninggal dunia pada Rabu 15 Maret 2023 sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat di Magelang, Jawa Tengah. Ayah penyanyi Cica Kuswoyo dan Helen Kuswoyo itu meninggal di usia 85 tahun akibat penyakit diabetes dan kolesterol yang dideritanya. Atas permintaan keluarga, jenasa almarhum dibawa ke Jakarta dan sempat disemayamkan di kediaman Cica Kuswoyo di kawasan Lembak Bulus, Jakarta Selatan. Saya, Nomo Kuswoyo, sudah berumur 84 tahun dan beliau sudah sepuh. Ya, kita semua bersyukur bahwa beliau tidak berlama-lama sakit. Jadi, kalau ditanya kronologisnya seperti apa? Om Nomo pergi dengan senyum. Saya merasakan bagaimana sedihnya Cica Kuswoyo dan juga Helen. Saya juga agak sedikit kaget karena kemarin itu saya masih chat sama Cica bahwa kemarin mestinya kita ada meeting, rapat tapi ternyata Cica tidak bisa hadir karena mendengar kabar bahwa ayahnya Anfal. Karena masih terpukul, Cica, Helen, dan Reza Kuswoyo belum bisa diwawancarai awak media. Pihak keluarga diwakili sang keponakan, mantan nyanyi cilik, Sariyo Kuswoyo. Sederet selebriti terpanggil untuk bertaksiah dan melihat jenazah almarhum untuk terakhir kalinya. Saya lihat sih semua sudah ikhlas ya dengan kebergian juga Cica. Meskipun saya tahu dalam hati dia sangat kehilangan ayahnya karena dia itu sama ayahnya dekat sekali sebenarnya Cica. Rencananya Jumat nih Cica mau ke sana, mau nengokin ayahnya. Terus dia cuma bilang, dia merasa badannya sakit-sakit kayak mau digebukin. Makanya Cica bilang, ayo deh ke Jakarta aja gitu. Tapi ya Tuhan mengendaki lainnya. Setelah disolatkan jenazah Nomo Kuswoyo, dimakamkan secara tumpang satu liang lahat dengan jenazah istrinya Fatima Francisca di TPU Jeruk Purut Cilandak, Jakarta Selatan. Di belantika musik Indonesia, Nomo Kuswoyo disebut-sebut sebagai salah satu pelopor grup band Indonesia. Bersama saudara-saudaranya, Tony Kuswoyo, Yon Kuswoyo, Yo Kuswoyo, Nomo, membentuk kus bersaudara pada tahun 1960. Mereka berhasil merilis album perdana dan mencetak hits pada tahun 1962. Musik mereka yang kebarat-baratan dan dianggap pro-kapitalis membuat Presiden Soekarno sempat memenjarakan kus bersaudara di rutan Glodok pada tahun 1965. Waktuku di dalam, ibu bersedih dan bernyanyi di malam sunyi. Ibu dan ayah menangki, berdoa setiap hari, aku kembali. tetapi aku tetap milikmu, doanku. Om Nomo ya kan, Om Nomo udah, ya Kuswoyo kita tahu sendiri udah, udah legend. Kalau gak ada mereka ya, kita gak ada nih musisi-musisi yang, yang kita siapa sih kecil dibandingkan mereka. Karena kan mereka emang besar sekali karya-karyanya juga. Pasti gak bisa terlupakan sejarah ya, sejarah perjalanan beliau, kus bersaudara 1962 sampai dengan 1969. Itu cikal bakal grup meternaris kus bers. Setelah bebas, kus bersaudara tetap eksis mengusung idealisme bermusik mereka. Sampai akhirnya, pecah, karena Nomo keluar dari grup yang dibesarkannya. Musisi kelahiran 21 Januari 1938 ini kemudian membentuk grup band baru bertitel No Kus. Dan ia masih tetap sebagai drummer merangkap backing vokal. Sebenarnya deket sekali enggak ya, tapi karya-karyanya itu semua dan apa namanya, semangat dia dalam bermusik, berbudaya, berbangsa, itu pastinya membuat, apa ya, membuat kita menjadi dekat. Kita semua tahu bahwa Om Nomua adalah salah satu legendaris dari kus bersaudara yang juga meletakkan salah satu fondasi untuk musik di Indonesia. Penggemarnya lintas umur dan Om Nomua bukan sekedar menciptakan dan mengarang lagu-lagu yang untuk orang dewasa atau remaja, tapi juga untuk anak-anak. Tangan Dingin Nomo sebagai musisi ikut membantu melahirkan grup band yang juga populer di era 70-an, yaitu Usman Bersaudara yang digawangi oleh Ayah Popi Bunga, Puput Melati, dan Delia Septiani. Tak heran bagi sejumlah musisi senior, Nomo adalah soko guru yang mumpuni, mentor yang sabar mendidik anak didiknya. Mas Nomu itu saya sudah kenal lama ya, dan Mas Nomu itu adalah mentor saya, karena dari saya masih bermain musik pada saat itu, saya membuat musik-musiknya untuk Mas Nomu, untuk rekaman-rekaman Mas Nomu. Kan Mas Nomu produser juga ya, mentor yang paling baik yang saya lihat, dan orangnya sangat dermawan sekali Mas Nomu itu. Sampai siapapun, apa saja dan bergaul sama siapa saja. Kini penampilan Nomo Kuswoyo tinggal kenangan, jasadnya boleh saja sudah tertimbun tanah dan tinggal pusara. Namun, karya-karya dan kontribusinya untuk musik Indonesia akan tetap dikenang sepanjang zaman, selama jalan Nomo Kuswoyo. Dari saya doanya, semoga Mas Nomu bisa menjadi salah satu saripati yang bisa diambil oleh anak-anaknya sebagai generasi penerus, karena telah memberikan satu landasan yang baik dalam berkehidupan. Kalau buat Eki? Ya, saya rasa amal ibadahnya akan menjadi bekal untuk dia, kehidupan nanti. Selamat jalan Mas Nomu. Selamat jalan Mas Nomu. Selamat jalan Mas Nomu.